Halo teman-teman, di video kali ini kita akan injeksi anak babi tahap pertama Kebetulan anak babi ini kita barusan beli, jadi kita akan injeksi Tahap pertama untuk injeksi vitamin B kompleks Antibiotik Vitamin E Vormectin Dan Verdex Simak videonya sampai habis Baik teman-teman, di injeksi anak babi tahap satu ini kita akan injeksi terlebih dahulu Antibiotik Intramox 150 Di sini fungsinya adalah untuk penapasan diare untuk memperkuatkan tubuh untuk babi selesai melahirkan Di sini dosisnya adalah untuk babi adalah 1 ml per 10 kg berat badan Dilakukan injeksi untuk 3-5 hari Jadi setelah 3-5 hari harus diulang lagi Jadi bapak ibu, antibiotik ini sangat bagus untuk mempercepat sembuhnya anak babi ketika dia dilanda sakit Yang berikut Yang berikut Bapak ibu kita akan injeksi vitamin E Fungsi vitamin E adalah untuk meningkatkan dayatan tubuh Mempercepat pertumbuhan kesuburan Meningkatkan kesuburan dan sebagainya Jadi dosis yang dibutuhkan adalah Setengah 1 ml untuk 10 kg berat badan Dan diulangi 2-3 minggu setelah itu Jadi ini sangat bagus teman-teman Ini untuk anak babi Kita akan injeksi vitamin B kompleks Di sini fungsinya adalah untuk menambah daya tahan tubuh Dan mempercepat proses kesembuhan dan infeksi Dan berikut mencegah kekurangan vitamin B pada unggah sapi kuda atau babi Jadi dosis yang dibutuhkan adalah 0,5 ml tiap 10 kg berat badan Jadi ini harus injeksi hanya 0,5 ml teman-teman Jadi kita injeksi ke anak babi Yang berikut kita akan injeksi wormectin Wormectin ini adalah obat cacing teman-teman Wormectin dan verdex Ini yang pertama kita akan injeksi wormectin terlebih dahulu Ini fungsinya mengobati penyakit disebabkan oleh paris keluar Kutu capak bunga dan mengobati penyakit cacing Komposisi yang dibutuhkan adalah 0,1 ml per 33 kg berat badan Jadi 0,5 ml Verdex Verdex ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh Dan menambah asupan darah Untuk anak babi yang kekurangan darah Itu kita tambahkan verdex untuk meningkatkan suplai darah Jadi teman-teman sekian video singkat ini Injeksi anak babi tahap pertama Yang mana injeksi ini harus dilakukan Yaitu injeksi vitamin B kompleks Vitamin E Antibiotik Indramox 150 Bormectin Dan verdex Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan share sebanyak-banyaknya Terima kasih telah menonton!